Intro Ini tukang buburnya beda ya? Iya Ini gue beli di online Enak ya? Enak banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu kemana aja sih mas? Iya sayang Maaf ya Maaf banget Aku tuh baru baca semua pesan dari kamu Kemarin tuh aku meeting sampe malem Terus nih handphone juga Aduh Aku lupa kalo ternyata handphone aku tuh di silent Jadi kan aku gatau kalo kamu miss ko Iya udah oke Oke Aku percaya sama kamu Makasih ya sayang Kamu Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tangan kamu kenapa? Tangan aku kemarin keselew sih mas Cuman alhamdulillah sekarang udah Ya udah enak kan? Ya Allah Oh Gue makannya disitu ya Ya bisa ngobrol Ada telepon mas? Oh Gak apa-apa mau ngapain Abis mes? Yakin gak mau kamu angkat? Yakin lah Ini tuh klien aku Cuma aku udah cancel kok proyeknya Yakin? Yakin lah Yaudah pokoknya sekarang Aku mau nemenin kamu aja ya Mas Mas Aku tuh Pengen banget kenalin kamu ke papa aku Kamu siap gak? Siap saya Jadi kamu temennya Sanin yang mana ya? Jadi gini om Dulu waktu saya dan Sanin masih sekolah Saya pernah datang kesini malem-malem Terus tiba-tiba om keluar bawa-bawa sapu ngusir saya Oh Kok yang itu lah Papa inget pak Iya ya 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 Tapi Alhamdulillah pak Sekarang Mas Rudy itu udah berubah Udah jadi laki-laki yang dewasa Terus tanggung jawab ruga sama pekerjaannya Ya kan mas? Kamu bisa aja Kalau Soal pasangan kamu ya itu urusan kamu Yang harus mengenali pasanganmu adalah diri kamu sendiri Jadi, yang penting kamu yakin sama pilihan kamu. Insya Allah teteh yakin, Pa. Dan memang kita tidak mau menunggu lama, Om. Kalau bisa sih, dalam beberapa bulan ke depan, kami akan menikah. Ya? Ya, Insya Allah. Pa, rencananya nanti kita nikahin mau di masjid. Menurut Papa gimana? Iya. Iya. Alhamdulillah. Pak, kalau gitu saya mamin dulu ya. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan bos aku. Masa tau, Mas? Iya, itu. Pak Gilang. Bos aku. Oke. Iya. Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapamu tadi telepon, dia bilang mau kemari. Ini calon suamimu? Iya, Insya Allah, Pak Ustadz. Ini calon suami saya. Pak Ustadz, kami kesini mau melihat tempat untuk acara pernikahan kami, Pak. Insya Allah, acaranya akan kami laksanakan beberapa bulan lagi. Alhamdulillah, saya senang sekali. Maaf, Pak Ustadz. Tadi saya melihat Pak Ustadz sedang berbicara dengan seseorang. Apa orang itu bernama Pak Gilang? Iya, benar sekali. Tadi dia kemari untuk mengantarkan sedekah bulanannya. Oh. Pak Gilang itu laki-laki yang baik. Dia punya banyak perusahaan. Ada perusahaan tur umroh, perusahaan rental mobil, dan lain-lain. Tapi dia nggak sobong, Neng. Masih ini aja dia yang bangun. Pak, Pak kenapa sih nggak cerita ke Teteh? Siapa Gilang sebenernya? Kalau dari awal, Pak ada cerita bahwa Gilang itu anak-anak kaya, kamu nanti malah jadi takut. Makanya dari awal, kan, Pak bilang kenali dia dulu. Kenali karakternya, seperti apa sifatnya. Baru pilih. Ini belum apa-apa, sudah mikir ya enggak-enggak? Tau, ah. Kamu nyesel udah nyuekin dia? Bukan, Pak. Teteh bukan yang nyesel udah nyuekin dia. Tapi... Teteh ngerasa bersalah, Pak. Teteh udah se-uzon sama Gilang. Teteh kira Gilang itu sama kayak laki-laki yang lain. Tukang bohong. Nyewa mobil. Cuan buat dapetin cewek. Kan, Teteh udah dosa, Papa. Beneran, Papa tau sendiri kan. Teteh emang orang yang paling nggak peduli, Pak. Mau laki-laki itu kaya, mau enggak. Yang penting cuma satu. Jujur. Hehehe. Ya udah. Nanti kalo ketemu Gilang, kamu tiga minta maaf. Yang penting kamu udah tau. Gilang itu seperti apa orangnya. Ya. Hehehe. Jujur. 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 Terima kasih.